Intro 10 Artis Indonesia Jadi Youtuber Di 2020 Pandemi Covid-19 membuat sejumlah artis Indonesia beralih ke Youtube untuk tetap menghasilkan karya Kesuksesan besar yang dirob Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier atau Baimbaung di Youtube memotivasi para artis ini berlemba-lemba mengembangkan kanal pribadinya Dari beberapa berita telah merangkum 10 artis Indonesia yang menjadi Youtuber di tahun ini Siapa saja mereka yuk kita simak video berikut ini Onidio Leonardo Onidio Leonardo juga menjadi salah satu nama artis yang mulai mengembangkan sayapnya di platform Youtube Selain diisi dengan konten video blog kezaharian, Onid kini mulai merambah sesi wawancara bersama rekan-rekannya Kenali Youtube bernama The Leonardo kini bahkan sudah memiliki 419.000 subscriber Mantan penggawa Killing Me Insight ini bahkan sudah mendapat sokongan sponsor minuman untuk sesi wawancara khususnya di dalam mobil Rano Karno Aktor peran Rano Karno sudah memiliki kanal Youtube sejak 17 Oktober 2016 Namun ia baru kembali aktif mengunggah konten sejak pandemi virus Corona melanda Kemunculan awal Rano Karno di ranah Youtube ditandai dengan tawaran Raffi Ahmad terhadap Oplet si Doyle Sejak saat itu Rano Karno pun mulai aktif mewawancari narasumber yang sebagian besar merupakan artis-artis lawan dari eranya Tujuannya hanya satu, ia ingin memperkenalkan artis-artis besar dari masa lalu kepada para penonton Youtube yang berasal dari generasi milenial dan gen Z Ari Lasu Ari Lasu benar-benar mengajak rekan-rekan juri Indonesian Idol untuk beralih ke Youtube Sama halnya seperti Maya Astianti dan Daniel Manarta Judika pun ikut tertarik untuk serius mengurusi Youtubenya Padahal Youtube Judika awalnya hanya digunakan untuk mengunggah video-video musik dari lagu-lagunya Kini Judika Entertainment mulai bergerak menawarkan konten-konten wawancara dan bernyanyi bersama musisi-musisi lain Daniel Mananta Daniel Mananta Network merupakan kanal Youtube yang dikelola oleh presenter Daniel Mananta Memulai perjalanannya sejak 8 Oktober April 2020, Daniel Mananta kini sudah memiliki lebih dari 493.000 subscriber Daniel Mananta menggunakan kemampuan tutur bahasanya sebagai seorang presenter ketika wawancarai para narasumber dalam segmen Daniel Tetangga Kamu Dengan kemampuan tersebut Daniel bahkan kerap berhasil membongkar kisah-kisah terpendam dari para lawan bicaranya Helmy Yahya Siapa yang tak kenal dengan Helmy Yahya? Setelah lama menghilang dari layar televisi, Helmy Yahya kini aktif di kanal Youtubenya Sesuai dengan nama Youtubenya, Helmy Yahya bicara video-video yang ditawarkan oleh pria asal Palembang ini Adalah obrolan-obrolan seru dengan bintang tamu Pengetahuannya yang luas serta pengalamannya yang dalam dalam dunia keartisan Membuat obrolan-obrolan berdurasi lama di Youtube Helmy Yahya tak pernah terasa Hasilnya, kanal Youtube Helmy Yahya yang dibangun sejak 19 Maret 2020 kini sudah memiliki 575.000 subscriber Luna Maya Pandemi COVID-19 benar-benar membuat Luna Maya memutar otak untuk tetap bisa kreatif Satu-satunya wahana yang memfasilitasi Luna Maya untuk tetap berkarya adalah platform Youtube Sejak awal pandemi, Luna Maya sudah aktif berjenggrama dengan artis-artis lain melalui percakapan daring Hasil obrolannya itu kemudian dia onggah untuk dibagikan kepada para subscribernya Padahal awalnya kanal Youtube yang dibuat sejak 23 Desember 2011 ini hanya menampilkan video blog Momen-momen penting Luna Maya Maya Estianti Maya Estianti memutuskan untuk menghidupkan kembali kanal Youtubenya Kanal yang sudah dibuat sejak 9 Juli 2018 ini sebelumnya mati suri karena tak ada onggahan baru dari Maya Kepada lebih dari 515.000 subscriber Istri Irwan Musteri ini biasanya membagikan cerita-cerita tentang kehidupan keluarganya Tak jarang Maya pun membagikan wawancara bersama narasumber yang datang dari kalangan selebritis Ming Bagito Sama halnya seperti Rano Karno Ming Bagito juga tertarik untuk memperkenalkan grup lawaknya kepada penonton di Youtube Oleh sebab itu Ming akhirnya membuat kanal Youtube pada 23 Oktober lalu Lewat kanal Youtube ini Ming juga kerap berkolaborasi dengan para pelawak modern Selain itu ia juga membagikan sejarah-sejarah tentang perjalanan karir Bagito yang kini berusia 42 tahun Nikita Willy Momen pernikahan dengan Indra Priyawan pada 11 Oktober 2020 Dijadikan titik awal Nikita Willy mengaktifkan kanal Youtubenya Meski baru memulai sejak pertengahan Oktober Nikita Willy sudah memiliki 333.000 subscriber Dalam Youtubenya Nikita Willy membagikan video-video keseharian setelah resmi berstatus sebagai istri dari Indra Priyawan Keduanya terlihat sangat serius mengembangkan konten dalam Youtubenya Hal tersebut terlihat dari beberapa segmen acara yang dihadirkan mulai dari obrolan mendalam dengan narasumber Double date bersama pasangan lain dan vlog sehari-hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!